Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan kau muslimat rahimakumullah Merupakan kewajiban Bagi setiap orang yang beriman Untuk dia menanamkan Kepada dirinya Kepada keluarganya Kepada anak-anaknya Tentang permasalahan Yang berkaitan dengan akidah Terutama iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iman kepada Rasulullah s.a.w Dan beriman akan kebenaran Islam Dalam sebuah hadith yang Suhih diriwetkan oleh iman muslim Dari Abu Sa'id al-Qudri r.a Pernah beliau disabdakan oleh Nabi s.a.w Ya Abu Sa'id Man radhiya billahi rabban Wabil islami dinan Wabimuhammadin s.a.w Nabiya Dakhla al-Jannah Wahai Abu Sa'id Barang siapa Yang rida Allah sebagai Rabnya Dan Islam sebagai agamanya Dan Muhammad s.a.w Sebagai Nabiya Maka dia akan masuk surga Dan satu riwayat Wajabat lahul jannah Maka wajib baginya surga Hadith ini Adalah hadith yang menjelaskan kepada kita Tentang keimanan Keridoan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Rabnya Yang mana tiada sesuatu yang diridoi Untuk dia menyembahnya Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Ini ditanamkan kepada Anaknya Ditanamkan dalam dirinya Dan kepada keluarganya Tiga hal yang amat penting Yaitu bagaimana seorang Menanamkan akidah Tauhid dalam dirinya Dan keluarganya Agar mereka rida Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Tuhan mereka Sebagai sesembahan mereka Dan agar mereka rida Bahwasanya Islam sebagai agama mereka Islam sebagai pegangan hidup mereka Sebagai jalan yang ditempuh Dan dikerjakan Sampai akhir hayatnya Dan ini telah disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quranul Karim Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ittaqullaha haqqa tuqatih Takutlah kamu kepada Allah Bertakwalah kamu kepada Allah Dan setakwa takwanya Dan janganlah kalian mati Kecuali dalam keadaan Sebagai seorang muslim Maka penanaman akidah Tentang benarnya Islam Dan bahwasanya Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak ada pilihan lain Kecuali Islam Harus juga kita tanamkan Kepada anak-anak kita Kepada diri kita Kepada keluarga kita Kemudian yang ketiga Seorang yang menanamkan dalam dirinya Keyakinan Kepada Rasulullah s.a.w Sebagai seorang Rasul Utusan Allah Yang terakhir Yang tiada nabi setelah Beliau Dia harus rida Bahwa nabi s.a.w Nabi Muhammad s.a.w Sebagai Rasul yang terakhir Yang membawa petunjuk kepada umat manusia Untuk kebahagiaan mereka Petunjuk itu adalah Islam Islam yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dengan demikian Seorang tidak menjadikan Rasul s.a.w Kecuali sebagai seorang Teladan Seorang pemimpin Seorang yang Dijadikan sebagai Suri teladannya Ini permasalahan yang berkaitan dengan Akidah Tiga hal yang penting Apabila ada dalam diri seorang mu'min Maka dia akan Dimasukkan ke dalam surga Wajabatlahul jannah Kata nabi s.a.w Wajib baginya surga Kemudian seorang Yang beriman pula kepada Allah dan Rasulnya s.a.w Dan rida kepada Islam sebagai agamanya Sebagai jalan hidupnya Dia akan Mendapatkan Dan merasakan Lezatnya iman Karena iman memiliki kelezatan Iman itu ada rasanya Ada lezatnya Ada manisnya Dan tiada yang merasakannya Kecuali orang-orang yang Ridho kepada tiga hal tersebut Sebagaimana disabdakan oleh nabi s.a.w Dalam sebuah hadis Dari Abu Hurairah r.a Beliau berkata Bahawa Rasulullah s.a.w Bersabda Zhaqa ta'mal iman Man radhiya billahi rabban Wabil islami dinan Wabil muhammadin s.a.w Akan merasakan Lezatnya iman Akan merasakan Manisnya iman Orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya Sebagai sesembahannya Islam sebagai agamanya Dan Dia ridho Nabi Muhammad s.a.w Sebagai rasulnya Sebagai nabinya Kau muslimin Dan kau muslimat Rahimahumullah Kita hidup di satu zaman Yang penuh dengan cobaan Dan fitnah Kita hidup di satu zaman Yang penuh dengan Kejahilan Yang mana kau muslimin Atau banyak di antara mereka Tidak mengenal agamanya Tidak memahami Islam yang sebenarnya Maka dari itu Kita jumpai Bahwa di zaman ini Banyak Aliran-aliran pemikiran Yang mengkaburkan Tentang kebenaran Islam Banyak Arus-arus pemikiran Yang mengaburkan Akan Islam dan mereka Meragukan kepada umat ini Oleh karena itu Penanaman akidah yang benar Kepada umat ini Terutama kepada diri kita Keluarga kita Dan anak-anak kita Perubahan suatu hal yang wajib Suatu hal yang harus Agar mereka benar-benar Dan kita semuanya Semakin yakin Dan semakin mantap Dengan Islam Yang kita miliki ini Ada hal lain yang perlu Kami ingatkan pula Jalan berkahal yang berkaitan Dengan masalah ini Yaitu Apa yang telah diingatkan Oleh Rasulullah S.A.W Tentang fitnah Yang dapat mengaburkan Seorang Muslim Akan akidahnya Ibadahnya Dan keteladanannya Kepada Rasulullah S.A.W Yaitu fitnah di akhir zaman Yang turun Menyebar Di rumah-rumah Kaum Muslimin Dan ini kita kurang Menyadarinya Atau kita Melalaikannya Maka dari itu Kami terus ingatkan Terutama kepada diri kami Dan kepada siapa saja Dari umat ini Agar kita kembali Kepada Islam Islam yang benar Islam yang diridoi oleh Allah Islam yang dikehendaki oleh Allah Dan Rasulnya S.A.W Dan agar kita rido Allah sebagai Sesembahan kita Yang tiada sekutu baginya Dia yang maha agung Dia yang maha besar Dia yang maha mulia Dan dia akan membela agamanya Dan pada akhirnya Islam Dan kaum Muslimin akan Dimenangkan oleh Allah S.W.T Selama kaum Muslimin Mereka membela agama Allah Berpegang kepada agama Allah Maka Allah akan membela mereka Intan suruh Allah Yang suruhkum Wai thabbit agdamakum Apabila kalian Menolong agama Allah Nisya Allah akan menolong kalian Dan menjadikan Dan menetapkan pendirian-pendirian Kalian Kemudian kita rido Bahwa nabi kita Muhammad S.A.W Sebagai rasul Utusan Allah Nabi yang terakhir Yang tiada nabi setelah beliau Tiada rasul setelah beliau Dan bahwasanya Risalah beliau telah sempurna Allah mengutus beliau Untuk menyempurnakan agama Allah Dan beliau ditolong Dibantu Oleh para sahabat beliau Yang beriman kepada beliau Terutama para kulafa Al-Rashidun Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Uthman bin Affan Dan Ali bin Abi Talib Radhiallahu anhum ajma'in Dan Sahabat-sahabat lainnya Lalu diikuti oleh para Tabi'in Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Ini adalah jalan hidup Yang harus kita pertahankan Harus kita perjuangkan Kapan dan dimanapun kita berada Aku lukulihada Wallahu ta'ala A'lam Sub indo by broth3rmax Terima kasih.